Seterusnya, mayoritas kader Partai Keadilan Sejahtera tidak menyetujui proses uji kelayakan dan kepatutan yang diusulkan Gerindra untuk calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi DDPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS Nasrullah menyatakan, tidak ada regulasi yang mengatur mengenai uji kelayakan dan kepatutan untuk pengganti Wakil Gubernur. Nasrullah mengingatkan kembali janji Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sudah sepakat dengan PKS. untuk menyerahkan kursi Wakil Gubernur kepada PKS. Nah, permintaan dari pihak Gerindra untuk dilakukan fit and proper test. Nah, itu yang diluar dari ketentuan yang ada. Ada dua pihak. Yang pertama ada yang menyetujui, yang kedua terakhir kita tidak menyetujui, mayoritas tidak menyetujui, karena memang tidak ada aturannya. Ada aturannya.